Meskilah berulang kali dilakukan penutupan, namun aktivitas ilegal drilling atau penambangan minyak ilegal di desa Pompakai, Kecamatan Bajubang, disinyali balik beroperasi. Bahkan baru-baru Iko dikabarkan aktivitas tersebut melibatkan wago desa setempat. Menanggapi hal Iko, Sekretaris Daerah Kabupaten Patanghari, Bahtia, mengklaim, kalau terkait hal tersebut pihak pemerintah daerah Dewi sejak Iko labu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Pertamina. Untuk kerja pemerintah Kabupaten Patanghari hanya dapat melakukan pengawasan atau monitoring di lapangan, namun untuk kewendangan terkait eksekusi, hal tersebut menurutnya merupakan kewendangan pemerintah pusat. Bahtia meminta kepada masyarakat desa setempat untuk tidak memanfaatkan objek tersebut secara ilegal. Selaku pemerintah daerah, kesuai dengan kewendangannya, tentu akan mengimpalkan kepada masyarakat kita agar tidak lagi melakukan pembuatan sungguh-sungguh yang ilegal. Karena kita lihat di tempat-tempat lain sudah dampaknya cukup besar. Kalau itu kan sudah kita lakukan, kita sudah melakukan koordinasi dengan provinsi.